Halo semuanya, jumpa lagi di kanal Youtube Bayu Andoro Dari yang belum bisa menjadi luar biasa Halo teman-teman, di ucapkan terima kasih yang sudah subscribe Klik like maupun komen yang positif di kanal Youtube ini Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi penjalanan semua yang menonton kanal Youtube Bayu Andoro Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita Untuk mengkonfigurasi ABM, yaitu assessment bakat minat Nah bagaimana assessment bakat minat itu bisa dikerjakan, bisa kita gunakan Mari kita ikuti bersama tutorialnya pada kali ini Tetap stay tune Nah teman-teman, ini adalah tampilan dari web assessment bakat minat Dari BPPP kemenbikud listech Nah tentunya, teman-teman yang sudah punya atau ada loginnya Bisa untuk menggunakan, bisa mengakses di halaman ini abm.bppp.camdikut.go.id Lalu kemudian kita masukkan username dan passwordnya Sudah dimasukkan username dan passwordnya Kita klik sign in Nah teman-teman, kalau sudah masuk ke dalam halaman sign in Nanti kita akan melihat tiga kolom ya Kolom yang pertama, kolom yang kedua, dan ini yang kolom yang ketiga Kolom yang pertama itu ada dashboard, ya teman-teman kita lihat dashboardnya Itu ada data master Data master, data yang menjadi informasi-informasi peserta Data-data yang akan dijadikan sebagai peserta assessment bakat minat di tahun 2024 Kita masuk ke persiapan ya Kita menunggu persiapan Kita pilih disini Nah, ini sudah muncul Kemudian kita pilih Kemudian ikut abm Begitu juga di halaman berikutnya ya Halaman berikutnya Halaman berikutnya juga Ini sudah kita cek list mengikut abm Nah, ini yang belum Nah, kalau yang belum Ini nanti teman-teman tinggal cek list di menu abm Lalu kemudian pilih ikut abm Nah Oke Halaman berikutnya Tidak sama Lalu ikut abm Lalu halaman terakhir Nah, ini yang sudah dilakukan Lalu kita untuk memasukkan input biodata ya Dari data pusat ke data assessment bakat minat Lalu kemudian kita pilih ke ruang dan komputer Kita pilih ruang dan komputer Kita tentukan nih Ada berapa siswa yang akan kita ikutkan Lalu kemudian kita bisa menambahkan Kita tambahkan Labcom B Kemudiannya 100 Sudah kita tinggal Nah, ini pengaturan sesinya Nah Set sesi Belum dinyalakan Oke Emang Okay Terima kasih. 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 Terima kasih.